Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat teks sebelum objek Oke kalian bisa mengikuti tutorial tonton video ini sampai habis tapi sebelumnya kalian bisa like video ini sudah bisa subscribe channel ini gue langsung saja kita buka aplikasi kain masternya Oke guys kita sudah berada di dalam aplikasi kain masternya kali ini saya sudah punya proyek baru dia itu ini disini sudah ada videonya disini akan kita buat teks yang berada di belakang objek ya yang pertama yang kalian lakukan itu kalian export video yang akan kalian buat kemudian yang kedua itu kita pilih layar kita pilih teks disini saya buat sesuai dengan sekalian atur sesuai dengan kawan kalian ya disini saya buat kata senja sini saya besarkan kalau misalnya lihat di sini masih terdapat shadow ataupun bayangannya kemudian kita matikan setelah itu kita pilih jenis hurufnya disini saya pilih jenis huruf Roboto Black kemudian tanda checklist dan saya atur dimana letaknya letaknya ini nanti oke di sini kira-kira setelah itu kita panjangkan ini sampai pada panjang video yang telah kita buat kemudian kita putar baik di sini kalau misalnya ya guys hurufnya masih berada di depan dan objek kemudian sekarang pekerjaan kita bagaimana cara membuat huruf ini berada di belakang dari si objek itu atau di belakang orang yang berjalan di sini ya itu dengan cara yang yaitu kita klik pada bagian huruf ini kemudian kita tarik buku paling bawah disini ada blending kemudian kita pilih overlay sini kemudian kita buat tanda ceklis setelah itu kita coba kita lihat ya di sini sudah tercampur ya guys malah tercampur bagaimana cara membuat ini pengaturannya pertama kita klik ini lagi video kemudian kita pilih color adjustment kemudian kita naikin sampai 150-an Hai kekurin kita buat tanda ceklis dan sini sini Coba kita lihat ya sekarang belum selesai sini guys Hai sekarang di sini sudah terlihat ini hurufnya sudah berada di belakang dari si objek kemudian untuk memperhalus ini kit hurufnya masuk kita klik kita pilih in animation kita pilih fit dan waktunya satu-satu detik ya minta pilih otom mesinnya juga tapi livet juga kemudian tanda ceklis kemudian kita petar videonya ya sudah halus masuknya guys Hai ya sudah lumayan ya guys Hai maka setelah itu setelah semuanya udah jadi ini Hai sekarang kita lakukan export itu kita pilih share kemudian kita export baik akan kita tunggu hasilnya dan akan kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini Oke guys sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk kalian untuk tinggalkan like dan subscribe channel ini Terima kasih buat kalian udah nonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye bye hai hai hai